Musik Memiliki penduduk sebanyak 770 jiwa dari 190 kepala keluarga. Selain itu, profesi warga juga dinominasi sebagai petani dan juga pekebun. Namun, ada salah satu di antaranya memiliki usaha pembuatan alat musik khas Aceh seperti rapai, serunekale, gendang, dan beberapa macam lainnya. Peminat rapai karya warga Gampung Payatengoh ini juga tidak hanya berasal dari provinsi, namun telah mencapai nasional hingga internasional. Inilah desa kami, Gampung Payatengoh, yang jumlah penduduknya 800 jiwa, jumlah kakak, 190 kakak. Luas wilayah Gampung Payatengoh, 2x1 km. 1x1 km lahan pertanian, lahan sawah, 1x1 km lahan perumahan penduduk. Mayoritas penduduk Gampung Payatengoh berprofesi sebagai petani sawah. Kita 80% petani sawah, 15% buruk. Sisanya ada sedikit pegawai negeri. Kemudian, kami mayoritas petani berprofesi sebagai petani di Gampung Payatengoh ini setiap hari Jumat pagi tidak melakukan aktivitas pertanian. Karena kami setiap Jumat pagi mengadakan pengajian rutin di menasah Gampung Payatengoh. Kemudian, kami di Gampung Payatengoh juga ada inovasi desa, yaitu pengrajin alat, alat musik tradisional Aceh oleh Tunku Uto Muhammad Isa Dawud. Kelompok usaha alat musik rapai asal Gampung Payatengoh telah melakoni usaha semenjak tahun 2005 silam. Tidak hanya dapat memperkerjakan anak juga cucunya, pelaku usaha juga dapat memperkerjakan warga sekitar untuk membantunya. Kekurangan modal untuk mendapatkan bahan dasar kayu tualang merupakan kendala besarnya hingga saat ini. Padahal, pesanan yang diterima cukup banyak dan berasal mulai dari dalam hingga luar negeri. Saya adalah seorang pengrajin alat musik tradisional Aceh. Ini saya berbuat sekarang cukup turun-cumurun dari nenek saya sampai pada saya sekarang. Yang saya buat sekarang adalah berbentuk gendang. Ini gendang. Ini rapai geleng. Ini turun-cumurun. Ini turun-cumurun. Ini turun-cumurun. Ini kerana. Ini kuan. Ini piring. Semuanya ini diperbuat dari belak kayu. Dan sekarang saya kerja per bulan itu mencapai 10 set. Satu set itu 12 buah. Mencapai harga sekarang per bulan. Sendirian kerja 36 juta rupiah. Bisa menembus pasar internasional untuk menjual alat musik khas Aceh yaitu rapai. Bukan perkara sepele yang dapat dilakukan setiap pengusaha yang berada di perdesaan. Seperti di Gampung Payetengoh ini. Selama 13 tahun melakoni usaha yang berada di sisi kiri kediamannya. Dengan omset mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Merupakan inovasi yang patut dikembangkan. Agar pembuatan rapai tidak langka. Dan terus meningkatkan roda kehidupan warga. Terima kasih telah menonton!